Siti TKW nangis, Sawang kesorupan, usai dapat bisikan dari orang Taiwan Anak majikan disabilitas dari Taiwan yang dirawat Siti TKW di Karawang, Jawa Barat tersebut tiba-tiba bak kesorupan. Siti menangis lantaran belasan tahun yang merawat dan sangat dekat tiba-tiba dilupakan oleh Sawang. Sifat dan tingkat laku Sawang yang berubah bak tak mengenal ini pun membuat Siti menangis. Momen Sawang kalap dan melupakan Siti diunggah oleh akun TikTok at Queen03 underscore 78. Dalam video terlihat Sawang duduk di tengah ruangan sembari dikelilingi kerabat Siti. Tiba-tiba Sawang bersikap tak ramah, setiap orang yang memegangi tangannya ditangkis oleh Sawang. Sementara itu tingkah tak biasa yang ditunjukkan Sawang dinilai Siti seperti orang kesorupan. Sebab tatapan Sawang dinilai kosong, diakui Siti Sawang seperti orang kesorupan. Titi kayak abis kesorupan, wajahnya kosong, biar kalian tahu saya sengaja dikod. Ibu Siti, usut punya usut Sawang rupanya kalap. Sawang marah ketika mengetahui dirinya tak lama lagi bakal pulang ke negara asalnya. Rupanya sifat Sawang berubah dikarenakan ada sosok yang datang ke rumah Siti pada pagi hari. Ada pun sosok yang datang ke rumah Siti rupanya pihak dari Taiwan. Tak sekedar datang, pihak dari Taiwan tersebut langsung memberi tahu Sawang jika dirinya segera dipulangkan. Diketahui, The Taipei Economic and Trade Office atau TETO sudah menyiapkan jadwal Sawang dipulangkan ke Taiwan. Kabarnya Sawang bakal dipulangkan pada tanggal 3 Juli 2023 atau 4 Juli 2023. Siti pun sedikit lega karena dia boleh mengantar Sawang ke Taiwan. Tak hanya itu, Siti pun bakal didampingi yayasan Buddha Suci. Rasa senang Siti itu diungkapkannya langsung saat sedang melakukan live di akun TikTok miliknya. Insya Allah awal bulan, Sawang ke Taiwan sama saya kok kita doain aja ya, doa kata dia. Ternyata di perjalanan Siti Aisyad tak hanya sendiri, ia ditemani oleh pendampingnya yakni perwakilan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia atau KDEI. Sedangkan untuk Sawang akan didampingi oleh pihak yayasan yang akan merawatnya dan TETO. Terima kasih telah menonton!